Pakat ini mungkin oleh studi yang bisa dicapai secara mungkin, Adil. Luar biasa semua pertanyaan tadi, adil saya tidak nyakit bisa menjauh sesuatu pemaskan. Pertama soal tubuhannya, yang ini sering kita kenal. Di kalangan agremis, di luar biasa agremis, bahwa Al-Bazali itu sempurna menjelaskan dunia Islam. Kitab ikhiyahnya Al-Bazali itu membuat orang Islam itu bersikap pasif, tawakal. Kemudian tidak punya semangat untuk menaklukkan dunia ini, sehingga karena oleh dunia barat. Tadi bermasuk yang saya katakan, kalau Rosani itu orang yang bertanggung jawab, mencintai hipotomi itu. Jualisme antara ulum-mukdin dan apa itu, ulum-dunya. Apa? Ulum yang tidak, kalau istilah al-Bazali, ulum syafiyah, ulum beli syafiyah. Dalam kitab ikhiyah, justru nama yang beliau pakai misalnya, ulum syafiyah dan ulum beli syafiyah. Al-Bazali menciptakan dualisme, atau ya ini hipotomi antara dua jenis-jenis ini, sehingga orang Islam sekarang hidup dalam hipotomi. Saya terus terang kurang sepapak. Pendapat seperti ini, pertama rasanya terlalu berlebihan. Menyalahkan satu orang sebagai penyebab kemunduran seluruh dunia itu. Rasanya kok, kelebai itu apa? Kalau bahasa sekarang itu lebai banget gitu loh. Masa iya sih satu orang menyebabkan kemunduran sebuah dunia yang dihuni ratusan juta orang? Rasanya kok, apa ya, kalau bahasa Inggrisnya itu to good to be true ya. Terlalu bagus untuk benar. Rasanya kok, rasanya kok mau dibenarkan, mau dipercayai itu kok terlalu jauh gitu. Itu tuduhan semacam ini seperti itu kesan saya ya. Yang kedua, kenapa tuduhan semacam ini menurut saya tidak punya dasar, adalah bahwa orang-orang yang menuduh seperti ini, saya curiga tidak membaca kitab ikhya secara mendalam. Karena kalau kita baca kitab ikhya itu, sebetulnya Al-Ghazali ini cukup fair sebetulnya. Saya kan bacakan ya, ini soal tadi itu dikotowi pengetahuan itu, tapi kitab ikhya jilid pertama tidak ada di sini, saya tidak bawa iPad saya. Tapi kalau kita baca kitab ikhya jilid pertama, bagian yang kitab ul-aylam ya, kitab mengenai pengetahuan, karena di situ kitab ini yang seringkali dijadikan pembicaraan ini. Di dalam kitab pertama ini, dalam pembukaan pertama kitab ikhya, Al-Ghazali ini membahas, ini luar biasa loh, kitab ikhya itu dibuka, pada ini kitab tasawuf ini, dibuka dengan pembahasan yang panjang sekali, tentang ilmu, dan orang yang punya ilmu, dan orang yang mencari ilmu. Kitab ul-aylam, kitab yang pertama yang dibahas itu ilmu. Artinya apa? Artinya bahwa, di mata Al-Ghazali ini pengetahuan, ini penting sekali bagi orang Islam itu. Sehingga kitab ikhya yang empat jilid ini, ini jilid ketiga ya, itu dibuka dengan pembahasan mengenai ilmu, pentingnya ilmu menurut agama Islam, berdasarkan Quran, hadis, pendapat para ulama, dan pendapat Al-Ghazali sendiri. Nah, pendapat Al-Ghazali mengatakan begini, Al-Ghazali itu menurut saya cukup fair, kalau dibaca secara mendalam ya, tidak kita hanya berasumsi-asumsi toh ya. Al-Ghazali itu membagi ilmu secara garis besar, menjadi dua. Ada ilmu yang beliau sebut sebagai, Ulum Syariah, dan ada yang Ulum Khairu Syariah. Ulum Syariah artinya adalah, ilmu yang sumbernya dari Quran, dan hadis. Itu disebut dengan Ulum Syariah, yang bahasa kita sekarang itu ilmu agama. ya, ilmu agama. Itu namanya Ulum Syariah. Nah, yang kedua adalah, klaster kedua, adalah Ulum Khairu Syariah. Ulum yang ilmu yang dasarnya, sumbernya, bukan dari Quran ataupun hadis, tetapi dari penalaran manusia, ataupun pengalaman manusia. itu namanya Ulum Khairu Syariah. Nah, yang menarik, ini, ini mahalus syahidnya ya, pokok pembicaraannya. Ulum Khairu Syariah, itu oleh Al-Ghazali dibagi lagi. Ada ilmu, ilmu yang non-agama ini, itu ada yang, ilmu yang kategorinya, Fardu Ain, ada yang kategorinya, Fardu Kifaya, ya, ada yang kategorinya adalah, apa itu, Mubah, ada yang kategorinya Haram. Jadi, beliau bagi-bagi itu. ada ilmu Khairu Syariah, yang hukumnya Fardu Ain, ada yang Fardu Kifaya, ada yang Mubah, ada yang Haram. Jadi, Al-Ghazali itu membagi ilmu yang non-agama itu fair. Ada ilmu non-agama yang harus semua orang itu tahu. Misalnya apa? Orang Islam itu, itu secara, apa ya, masing-masing orang, itu mereka harus tahu tentang, bagaimana ilmu dasar untuk, memenyukupi kebutuhan rumah tangga. Apa? Ilmu At-Tijaroh, ilmu Al-Filahah, pertanian, ilmu tentang Handasah, ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh orang, untuk hidup di, dasar-dasarnya ya, orang itu, harus ngerti dasar, hitung-hitungan, sehingga kalau jual beli tidak, ditipu. Ilmu Muzaya. Iya, ilmu Muzaya lah tadi itu. Ilmu dasar-dasar dalam kehidupan sosial. Harus ngerti itu. Jadi, walaupun ilmu non-agama, tapi itu wajib, diketahui oleh orang Islam. Ada yang fardu kifaya, yang tidak semua orang wajib, tapi kalau tidak ada orang Islam pun, yang tidak tahu pengetahuan itu, maka semua orang dosa itu. Misalnya oleh Al-Ghazali disebut, seperti ilmu tentang, apa itu, Al-Handasah, atau Al-Filahah, pertanian, atau ilmu tentang Tijaroh. Tetapi yang tidak sekedar dasar, tetapi lebih, apa ya, lebih sedikit advance, lebih maju sedikit lah. Dokteran. Termasuk, apa, Al-Ghazali menyebutnya sebagai, apa ya, istilah beliau, saya lupa itu. Jadi, orang Islam itu, kalau tidak ada satupun yang tahu tentang ilmu-ilmu duniawi ini, itu semua dosa itu. Artinya, bagaimana, bagaimana kita menyalahkan Al-Ghazali untuk kemunduran dunia Islam ini, sementara pendapatnya seperti itu. Bahwa orang Islam itu, kalau tidak ada yang tahu sedikit pun mengenai ilmu-ilmu dunia ini, semua kena dosa semua. Kalau tidak ada fakultas kedokteran di dunia Islam, misalnya di bangkalan tidak ada fakultas kedokteran, maka seluruh orang Islam bangkalan dosa semua. kena ada dokter yang Islam. Kena ada dokter yang Islam. Itu dosa semua itu. Itu, kurang apanya coba, di mana Al-Ghazali mau disalahkan sebagai sumber kemunduran, kalau seperti ini pendapatnya coba. Apakah tidak fair Al-Ghazali mengatakan begitu ya. Jadi, ilmu dibagi dua, ya karena tugas ilmu-ilmu itu kan membagi-bagi, kan apa, tafsil, ya tugasnya begitu memang. Kalau orang-orang awam kan, ya pokoknya terima gelondongan gitu saja. Tapi kalau ulama itu, kalau membahas sesuatu itu di analisa, apa, di ires-ires itu, di tafsil, dibagi-bagi. Ya itu tugas ulama begitu memang, dari dulu juga begitu. Kalau tidak begitu, tidak ada ilmu dong. Ilmu itu salah satu, intinya kan analisa. Analisa itu apa sih? Ngiris-ngiris. Kalau dalam bahasa pekehnya itu tafsil. Jadi sesuatu itu di tafsil. Begini, begini, begini. Kalau begini, begini. Kalau begini, begitu. Nah itu. Itulah indahnya pengetahuan itu kan. Ada tafsil, ada tahlil. Kalau bahasa Arab sekarang itu tahlil itu hanya analisis ya. Tahlil di analisis. Ilmu itu syariah, gwerus syariah. Yang gwerus syariah ada yang wafat dukifaya, ada yang mufah, ada yang haram juga. Jadi tidak semua haram. Yang haram contohnya ilmu tanjim, apa, ilmu, apa, perbintangan, apa, horoskop, apa, nah itu haram itu. Ya, tapi bukan berarti baca ramalan bintang di koran itu haram ya, enggak juga. Itu kan guyon aja itu apa. Ramalan bintang itu kan kayak guyon aja itu. Jadi, Al-Ghazali itu menurut saya fair ya. Saya yakin orang yang menuduh begitu itu pasti enggak membaca Al-Ghazali secara, karena kalau dibahas, gini loh, ya, saya tidak ngerti kenapa orang menuduh begitu, sementara Al-Ghazali sendiri di dunia barat, karena saya kuliah di sana juga lama, di barat itu, orang barat itu terkagum-kagum dengan Al-Ghazali, dan kajian mengenai Imam Ghazali itu luar biasa. Al-Ghazali mungkin salah satu ulama Islam klasik yang paling banyak dibicarakan orang barat sekarang. Salah satu yang paling banyak dibicarakan. Disertasi mengenai Al-Ghazali, tesis, apalagi skripsi, makalah di jurnal itu enggak terhitung. Banyaknya minta ampun. Buku terbit tentang Al-Ghazali itu banyak sekali. Menandakan bahwa Al-Ghazali ini memang orang yang dikagumi sekali. Disertasi tentang Ikhya itu di dunia barat dalam bahasa Inggris, Perancis, Jerman itu banyak banget. Bukan hanya Kitab Ikhya, disertasi tentang satu bab di dalam Kitab Ikhya. Misalnya, teori Al-Ghazali mengenai soal ritual, ibadah. Karena Al-Ghazali itu kan teorinya, ibadah itu kan selalu kalau dalam Kitab Ikhya itu dibakas dua kan. Misalnya Al-Ghazali membakas soal sholat. Itu kan yang dibakas tidak hanya sholat saja, tapi juga asroh russola. Rahasia sholat. Ketika beliau membakas puasa, dibakas juga asroh russou. Tentang rahasia. Jadi ibadah itu tidak sekedar hanya aturan pikirnya, tapi dibakas rahasianya. Jadi menurut saya Al-Ghazali itu, ya dituduh begitu enggak apa-apa sih ya. Enggak soal. Tapi kalau buat saya sih, tuduhan itu menurut saya tidak berdasar, dan ya tentu saja Al-Ghazali, tadi mencakup pertanyaan terakhir tadi soal hadis ya. Tentu saja Al-Ghazali itu bukan orang sempurna, tidak ada orang sempurna selain ganjir Nabi ya. Tentu saja sebagai manusia itu ya ada kelemahannya. Kelemahan Al-Ghazali memang dalam bidang hadif. Ya karena beliau memang bukan ulama yang menekuni secara spesifik tentang hadis ya. Tetapi itu bukan berarti bahwa ilmunya Al-Ghazali karyanya itu kemudian lalu semua menjadi muspro atau sia-sia, hanya perkara khadis saja gitu loh. Ikiyak itu kan ya ini kayak rumah besar, ya ada salah satu bagian dalam rumah itu yang agak apa mungkin ada retak-retaknya kan, biasa tembok itu ada. Tapi itu kan tidak lalu seluruh rumah menjadi jelek. Rumahnya tetap indah, ada bagian-bagian yang memang bermasalah atau ada kelemahannya. Nah kelemahannya itu ya kalau ada kelemahannya dibicarakan saja. Imam Al-Iroqi sudah mentahrit hadisnya Ikiyak, ada yang to'if, ada yang mautu. Ya kalau yang mautu ya sudah diabaikan saja. Tapi buah berarti lalu kita pekiyak terus dibuang. Kalau dalam bahasa Inggris itu kalian kalau mau membunuh tikus ya jangan dibakar lumbungnya. Lumbungnya kan gitu kan. Ya tikusnya hanya diambil gitu. Tapi bukan berarti lalu hadisnya dari Ikiyak dicoret. Ya enggak bisa lah. Ini kan dokumen sejarah. Ya buah-buah itu terus kita harus mengedit lagi kitab Ikiyak, hadis mauduknya harus dicoret. Ya enggak boleh itu namanya Anda melakukan penipuan intelektual. Karena Anda tidak amanah. Karena Anda mengurangi kitab Ikiyak. Tapi cukup dikatakan ini hadis mauduk ini lemah. Tapi menurut saya itu tidak mengurangi bangunan. Jadi bagaimana kita sikap orang NU yang adik ART-nya Al-Ghuzali itu sebagai kiblat kita tapi kok begini. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Al-Ghuzali juga ngkritik orang. Dia dikritik juga enggak apa-apa. Ya tentu kritiknya kritik yang fair ya. Ada dasarnya. Jadi Al-Iraqi itu mentahris kitab Ikiyak ada yang ada yang ada yang ada aslalahu misalnya. Enggak apa-apa. Tetapi kan kitab Ikiyak tidak menjadi berkurang nilainya karena adanya itu semua. Jadi memang susu bisa rusak karena setitik nilai. Tapi itu tidak benar. Seharusnya susu tidak harus susu sebelanga tidak harus rusak hanya karena setitik nilai. karena itu tidak fair. Jadi ya kelemahannya ditunjukkan tetapi tidak membuat kitab Ikiyak itu menjadi berkurang harganya karena ada satu dua hadis yang seperti itu. Nah ini yang pertanyaan menarik soal tadi itu apa. Soal Muzayalah Mukholatok tadi itu ya. Saya juga tidak bisa menjawab secara memuaskan kenapa Muzayalah dan akmal saya maknai seperti itu ya. Tapi saya memahami konteksnya saja. ini apa hadis tadi itu atau bukan hadis tadi kan kata-kata Al-Qinani atau siapa tadi ya Yahya bin Wan Umar Sayyidina Umar Khalitun nasa bil khuluki wa zayiluhum bil amal Khalituhum bil akhlak Khalitun nasa bil akhlak wa zayiluhum bil amal Jadi akmal disini jadi pertama ini hadis atau ini ucapan Sayyidina Umar yang konteksnya adalah pergawalan sosial ya bukan pergawalan dengan Tuhan ya itu pergawalan sosial karena Khalitun nasa ya jadi ini pembicaraannya pembicaraan horizontal hubungan orang per orang di dalam hubungan orang per orang itu bedakan antara dua jenis tindakan nah ini menariknya Khalitun Khalitun itu akhlak mu zayilah itu amal kenapa saya maknai mu zayilah sebagai hubungan ekonomi apa ya ya seperti itu profesi ya hubungan profesional karena memang konteksnya itu apa konteksnya itu sebagai lawan dari mu khalitun mu khalitun itu teman antara manusia dan manusia yang lain sebagai teman sebagai orang yang berhubungan bukan dalam kerangka untuk mencari keuntungan dari satu yang lain ya makanya hukumnya apa akhlak tapi begitu sudah menyangkut hubungan yang sifatnya profesional maka al-amal jadi al-amal disini al-amal terkait dengan orang bukan dengan Allah kan kalau tentu saja al-amal bisa berarti al-amal kepada Allah tapi ini kan hadisnya memang apa manusia itu loh ini ini buat saya menarik ini apa mu khalitun mu zayilah apakah ngaji ikhya malam ini mu zayilah atau mu khalitun mu khalitun jelas lah ini ini mu khalitun ini apa apa komitmen ya jadi mu khalitun ini ada komitmen ada persahabatan ada seduluran ada apa wa ashiru hunna itu apa wa ashiru hunna bil ma'ruf itu kan itu kan jadi memang ini akhlak tapi kalau zayil mu zayilah sebenarnya kalau bahasa Arab modern mu zayilah itu artinya adalah mengerjakan sesuatu jadi zayilah zayilah amalah itu artinya mengerjakan sesuatu itu namanya mu zayilah apa mengerjakan dengan sungguh-sungguh itu namanya mu zayilah apa nah mu khalatuh itu bergaul bergaul kekancan berteman itu namanya mu khalatuh yukhasim yukhasam ya kalau sudah yukhasim pasti tidak yukhasam ya kan betul juga itu kalau sudah yukhasim ya pasti enggak yukhasam kalau kamu yukhasim pasti yukhasam ya mungkin yang kedua ini taukit aja mungkin ya kalau dikatakan Allah yukhasimato juga bisa karena kalau orang sudah yukhasimah sudah pasti tidak yukhasoma kan kalau orang itu tidak nyari musuh pasti dia akan dijadikan musuh orang kira-kira kan gitu kenapa harus dikatakan ya mungkin ini taukit yang kedua ini kalaupun di hilangkan mungkin juga cukup ya tapi supaya kadang-kadang kan kita-kita ini kan orang bodoh jadi kalau enggak dijelas-jelaskan gitu enggak paham kadang-kadang perlu diaksplisitkan saya kira cukup gitu sudah masih 10 menit ya teranggali ada lagi satu aja selamat menit ya 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 terima kasih selamat menit ya saya menit ya ibadah selamat menit ya rahasianya itu diharapkan menit ya 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 aku menit ya ini ya menit ya ketemu Manusia Manusia itu kan punya watak kesukuan Pada dasarnya Watak apa ya tribal Suku Watak suku itu apa sih? Watak suku itu adalah Solidaritas Kita itu terbatas hanya kepada Suku kita Begitu kita berhadapan dengan anggota dari suku Yang lain kita merasa itu bukan manusia Tidak wajib kita hormati Nah Islam itu Sebetulnya mengenalkan Cara pandang yang berbeda secara Mendasar Islam itu kan salah satu perjuangannya Kan menghilangkan sikap kesukuan ini Kemudian dibangun Dasar relasi Atau hubungan baru yang dasarnya Adalah kemanusiaan Yang dasarnya adalah Inna akromakum Inna allohi atkokum Bukan Makanya al-hujrud itu menegaskan Ya ayuhanna su'inna khalaknakum Min zakarin wa untha wa ja'alnakum Bukan untuk Saling menyerang Satu dengan yang lain Karena tidak saling kenal ya Tapi lita arofu Dan di ujungnya Inna akromakum Jadi Relasi sosial yang ingin Dibangun islam itu Bukan relasi Tribalistik Kalau kita Sukunya sama Kita sopan Kalau sukunya Enggak sama Kita serang dia Kalau sesama pendukung Barcelona Barcelona Wah kita Tapi begitu kita ketemu Real Madrid Langsung Saling ngece Nah Itu kan Itu namanya Apa Watak atau Cara berpikir Kesukuan Begitu itu Islam itu kan Mengenalkan Yang lain itu Jadi mungkin Faktornya Ikhlas ilang Mungkin tidak ikhlas ya Itu mungkin juga Kedua mungkin Tidak mendalami Asror Rahasia-rahasianya Seperti Diterangkan Al-Ghazali Sebab yang lain Mungkin ya Itu Manusia itu Wataknya Begitu Nah kita gak boleh Orang islam gak boleh Begitu Orang islam itu Orang-orang itu Tidak disebut Muslim Mu'min Kalau Dia Tidak punya Sikap Apa Menyukai Bagi temannya Sesuatu yang Dia suka Untuk dirinya Kalau Kalau saya suka Diperlakukan Baik orang lain Ya saya akan Memperlakukan Orang lain Seperti itu Jadi Itu Itu baru beriman Jadi kan Relasinya kan Bukan relasi Hubungannya kan Bukan Kalau saya bukan Satu golongan Dengan dia Maka boleh saya Perlakukan Semenah-menah Bukan begitu Itu bukan akhlak Namanya Jadi Apa ya Menurut saya Islam ini Sebetulnya Kalau didalami Kitab Ihya ini Islam melalui Kitab Ihya ini Itu dasar sekali Bahkan Saya mengatakan Orang yang Belajar Kitab Ihya Dan mendalami Isinya Nggak mungkin Menjadi orang Islam fundamentalis Radikal Apalagi Jadi teroris Nggak mungkin Nggak mungkin Nggak mungkin Orang yang jadi teroris Itu mungkin Nggak Baca Kitab Ihya Yakin saya Liberal itu Ihya malah justru Mendalam Nggak Saya nggak Jadi intinya Adalah Gini Kitab Ihya ini Sebetulnya Adalah Apa ya Tawasud Tawasud ya Tawasud Tawasud Al-Ghazali ini kan Tawasud Jadi beliau Tadi menjawab Apa Ada pertanyaan Soal Apakah Al-Ghazali itu Mengikuti Wahdatul Wujud Saya kok Sendirung mengatakan Nggak ya Al-Ghazali tidak Mengikuti teori Wahdatul Wujud Tidak ada Indikasi di dalam Semua kitabnya Beliau ini Mengikuti teori Wahdatul Wujud Memang Beliau Menulis Kitab Namanya Mishka Tul Anwar Yang Agak-agak Mengarah Tapi Menurut saya Tetap Tidak bisa Dikatakan Beliau Visinya Atau pandangannya Itu Wahdatul Wujud Wahdatul Wujud Apa sih Wahdatul Wujud Intinya adalah Semua kenyataan Ini cuma satu Yaitu Tuhan Semua ini Tuhan Yang nampak-nampak Ini hanya Merupakan Apa Kayak Gelombang Tuhan Yang Jadi gelombang Itu kan Apa ya Resonansinya Panjang Sekali Banyak Sekali Cuma intinya Satu Realitas Ini Wujud Ini Itu Intinya Satu Tuhan Wujud Wujud Yang selain Tuhan Itu Hanya Maya Hanya Hayal Hanya Apa ya Hanya Merupakan Sesuatu Yang Palsu Palsu Saja Jadi Ini Semuanya Tuhan Semua Nah Al-Ghazali Menurut saya Tidak Seperti itu Pandangannya Tidak Wahdatul Wujud Yang Ya Orang yang Mengembangkan Pandangan ini Secara konsisten Adalah Ibn Arabi Yang datang Setelah Apa itu Al-Ghazali Saya kira itu Saya sudah capek Malam ini Ngomong panjang Sekali Sudah cukup Semoga Bermanfaat Dan Doakan Saya minta doa Juga Supaya saya Bisa konsisten Terus membaca Kitab Ihya ini Sampai Khatam Ini masih panjang Perjalanannya Ini Ya Ya Insyaallah Insyaallah Jadi Tapi saya Merasa Mendapatkan sesuatu Yang luar biasa Dari membaca Kitab Hikya ini Dan Saya Ya Mendapatkan Berkah Dari sini Dan saya Berharap juga Teman-teman Disini juga Mendapatkan Berkah Terima kasih Mohon maaf Atas segala Kekurangan Dan Kekhilapan Juga Mohon dimaklumi Mari kita Tutup dengan Bacaan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Surat Sampai 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 Buharakatuh Buharakatuh